Apa kabar? Jumpa lagi dengan saya. Semoga Anda semua tetap sehat, kuat, semangat, mendapat berkat dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi. Dan tentunya selalu mendapat keberuntungan ya, dan keajaiban menyertai Anda sekalian. Salam alien, salam kopi hitam. Menunggu matahari, terbit. Sekedar menyapa tentang motivasi. Motivasi itu tidak hanya sekedar mengejar materi ya. Jadi motivasi ini bersifat ilmu gaib. Gaib. Arahannya bukan sekedar materi, bukan sekedar untuk mengejar kekayaan, bukan untuk sekedar mengejar harta, benda. Bukan untuk sekedar mengejar uang. Tetapi justru Menambal Atau mengarah Atau juga bisa Menopang Atau juga bisa Menutupi Atau juga bisa bersifat mengganti Hal yang bersifat materi tersebut Jadi bukan hanya sekedar Pengejarannya itu Materi Pengejarannya itu Uang Pengejarannya itu Yang bersifat harta benda Yang bersifat kekayaan Tetapi justru dibalik itu Ketika kita mengejar materi Ketika kita mengejar harta Ketika kita mengejar Hal yang bersifat Hal yang bersifat Fisik Tentunya kita akan Mengalami Stress Atau mengalami Depresi Misalkan Atau bahkan mengalami Kelelahan Untuk itu semua Nah motivasi ini Berada Di balik itu Dia bisa menambah Hal-hal yang Berlubang Hal-hal yang Hal-hal yang Kelemahan kita Saat mengejar itu Ngebebenyokun lah Istilah Begitu Ketika kita putus asa Untuk mengejar sesuatu Cita-cita Nah materi ini Sebagai penopang Penjaga Berdirinya disitu Motivasi itu Ketika kita Stress tuh Mencari pekerjaan Nah datanglah motivasi Dari situ Sehingga kita Tidak putus asa Bahwa Risky itu Bukan hanya dari Pekerjaan Yang formal Tapi Dari situ Luas Mendorong ke hal Yang lain Kecara berpikir Yang lain Begitu Maksudnya Jadi Tidak monoton Kesitu Terus Tidak Mendorong Kepada Hal-hal Yang Secara umum Secara umum Secara berpikir yang lain Mendorong kepada Hal-hal yang Metode yang lain Teori yang lain Begitu Mungkin Anda Mungkin Misalkan kita Cara berpikirnya Ke kiri Ke kiri Ke kiri itu Mentok Dicoba saja Ke kanan Begitu Itu lah Motivasi Jadi bukan Memberi Angan-angan Tidak Memberi suatu Sekedar Sekedar Angan-angan Sekedar Impian Bukan Tetapi untuk Menopang Menopang Itu semua Sehingga Tidak terjadi Putus asa Yang bisa Menyebabkan Diri kita Hancur Nah itu Ternyata luas Tuh Pencarian Rizki itu Luas Kayak itu Tidak hanya Sekedar kita Bekerja Dari Pagi Sampai Malam Tidak Kayak itu Bukan hanya Sekedar dari Kerja Tidak Ada juga Yang bersifat Anugerah Biasa Dicabut Tidak Batang Dicabut Kedah di Buminya Mohon Kedah di Bumi Padi Cabut Kedah di Bumi Nyase Jadi Bersifat Dorongan Spirit Dorongan Spirit Kekayaan Ruhani Kekayaan Jiwa Kekayaan Spirit 5.000 Oh Abis Seti Asa Bisa Gitu Tuh Salamnya Salamnya Ketinggal Wah gagah Pak Mantap Beraya 5.000 Pak 5.000 Ya maori Saya Aki lepas Nyerio Ya formalitas Sip Mantap Ya non pak Ngalarisan Amin Nah begitu Tidak hanya Kekayaan Materi Kekayaan Fisik Tapi Kekayaan Yang Bersifat Rohani Kekayaan Yang Bersifat Spirit Semangat Kekayaan Yang Bersifat Gaib Jadi Tidak hanya Sekedar Arahannya Materi Tidak Buktinya Banyak Yang Bekerja Dari Siang Dari Pagi Sampai Malam Tetapi Kan Tetap Begitu Ya Buktinya Banyak Tuh Orang Yang Kayak Tetapi Risau Gelisah Resah Begitu Buktinya Buktinya Banyak Orang Yang Tidak Bekerja Tetap Hidup Hidup Tetap Semangat Bahkan Mendapatkan Kedamaian Kenyamanan Ya Karena Saya Menyaksikan Sendiri Begitu Bukan Buktinya 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 Kita tidak bisa menempatkannya Jadi penyakit juga buat kita Jadi Penyakit itu jangan dikira dari Sesuatu yang diisi Barang yang diisi Batu ali diisi Tidak diurus jadi penyakit Ya tidak Barang biasa pun Sama jadi pikiran kan Ada tanah dimana-mana Tidak terurus Bingung juga Uang tidak terselurkan Bingung juga Kan begitu ya Jadi motivasi itu dibalik itu Untuk menopang Menjaga jiwa kita Tidak mudah gelisah Tidak mudah risau Tidak mudah marah-marah Tidak mudah putus asa Begitu Siap siap pak Non pak Ya begitu ya Dan memang walaupun bersifat subjektif Motivasi itu bersifatnya subjektif Bagaimana kita mencernanya Bagaimana kita mencernanya Kita kan sering saling menyangka ya Wah itu enak hidupnya Ini enak hidupnya Saya tidak enak Wah itu kurang bersyukur ya Nah motivasi itu menjaga itu semua Bagaimana cara kita untuk menikmati hidup Bagaimana cara kita untuk Menjalani hidup Dengan tidak hanya berfokus kepada materi Jika kita hanya berfokus kepada materi Ya akan dilelahkan dengan sesuatu itu Begitu ya Semoga sehat selalu Terima kasih Terima kasih